Intro Untuk menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim dan juga untuk menciptakan ketahanan pangan tentu saja kepala daerah, wali kota khususnya kota-kota di Indonesia ditantang untuk jauh lebih kreatif, lebih inovatif untuk memastikan bahwa masyarakat selalu tersedia akses terhadap makanan yang sehat, makanan yang murah dan juga makanan yang selalu tersedia Insight Widesi Anwar saat ini berada di daerah Gunung Pati di Semarang untuk melihat bagaimana wali kota Semarang menghadapi tantangan ini dan juga menimplementasi kreatifitas bersama masyarakatnya Mari kita ikuti Hidup pikuk perkotaan Padatnya kawasan permukiman dan tingginya kebutuhan lahan hunia menjadi tantangan tersendiri untuk aktivitas pertanian Namun tantangan tersebut tentu bukan tanpa jalan keluar Salah satu terobosan pemanfaatan lahan yang tengah ramai diterapkan di tengah masyarakat perkotaan adalah urban farming atau dikenal sebagai perkebunan perkotaan Hal itulah yang didorong pemerintah kota Semarang untuk mewujudkan kedaulatan pangan Wali kota Semarang Hefe Arita Gunaryati Rahayu atau yang biasa di Sapa Ba Ita juga mendorong munculnya petani-petani muda agar dapat menjadi agen ketahanan pangan daerah Upaya itu juga sebagai pengendalian inflasi pengentasan kemiskinan hingga pengentasan stunting Seperti yang dilakukan oleh Sandi Febrianto seorang petani milenial asal Semarang yang memilih kembali ke kampung halamannya untuk beralih menjadi seorang petani milenial Dibangun pada 2019 Sandi Buana Farm dimulai dengan mengembangkan produksi beras lalu terus berkembang hingga ke bidang hidroponik peternakan lele hingga jenis tanaman pangan lainnya Bisnis peternakan itu bisnis yang menjanjikan di bedang peternakan itu di Semarang itu produk lokal hanya mampu menghasilkan 11% untuk kota Semarang jadi masih ada 89% produk yang kita beli dari luar kota sehingga peluang itu yang saya ambil Sandi menyebut petani Indonesia masih menghadapi banyak tantangan mulai dari keterbatasan lahan, modal hingga sulitnya akses menjual hasil pangan ke pasar Di sinilah peran pemerintah kota Semarang dirasakan langsung oleh Sandi dalam memberikan fasilitas bagi masyarakat terutama terkait ketahanan pangan Memfasilitasi kita para petani dengan stakeholder seperti jenis pertanian, jenis pangan kemudian ditemukan oleh pasar seperti itu ada FGD-FGD Kedua kita dilibatkan dalam penanganan stunting maupun inflasi di kota Semarang Salah satunya program Andalian Ibu Wali Kota itu adalah program Pak Rahman Pasar Tani Murah dan Aman yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun Urban Farming menjadi program yang terus digalakan pemerintah kota Semarang dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi Tidak hanya itu, Urban Farming juga dapat menjadi jawaban dalam mewujudkan makanan menu sehat untuk anak guna mencegah angka kasus stunting di kota Atlas Halo Mbak Ita, apa kabar? Halo Mbak, ini saat ini saya sudah ditemani dengan Wali Kota Semarang yang Mbak Ita dikenalnya namanya Heavy Arita Gunharyanti Rahayu tapi Mbak Ita ya, gak apa-apa ya kerennya itu namanya itu Mbak kerennya Mbak Ita ini saya tertarik ya sebenarnya itu kita dimana, lagi ngapain dan saya lihat ini banyak sekali sayur-sayur segar dengan sistem hidroponik di depan kita mungkin bisa cerita sedikit karena tadi kita kan dalam intro saya saya mengatakan bahwa kreativitas bagi seorang pemimpin daerah itu penting untuk memastikan masyarakatnya selalu mendapat akses terhadap pangan yang segar, yang sehat tapi yang murah juga mungkin bisa ceritakan sedikit ya Mbak, hari ini saya memang mengajak Mbak Desi gitu ya ke sini gitu ya, biar ijo-ijo Mbak ini adalah, apa ya istilahnya ini lahan yang dimanfaatkan oleh seorang anak muda anak milenial, petani milenial dengan umur 28 tahun ini ada namanya di Sandi Buwana Farm Sandi Buwana Farm ya, jadi ini milik anak muda yang kita bina karena anak-anak muda ini kan mesti harus juga punya kreasi kita sebagai pemimpin ini kan tidak hanya melakukan hanya merintah memberikan instruksi tetapi bagaimana kita membimbing, mendampingi masyarakat gitu ya utamanya sekarang ini kan Indonesia kan kekurangan petani petaninya sudah sepuh-sepuh lah generasi mudanya ini kan belum sehingga kita dorong untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan memang kalau anak muda sekarang tidak bisa yang konvensional kan Mbak tapi yang bagaimana dikolaborasikan dengan teknologi dan hasilnya seperti ini Mbak sudah berapa lama Mbak Ita dan juga apa kira-kira yang selama ini dilakukan supaya berjalan dengan baik karena saya lihat ini cukup luas ya iya luas gitu iya jadi ini juga lahan pemerintah kota Mbak jadi digunakan oleh anak muda namanya Sandi yang katanya umur 28 tahun dan malah penghasilannya sudah gede gitu nanti mungkin bisa langsung ya Mbak bicara dengan Mas Sandi gitu jadi urban farming ini mungkin dulu-dulunya sudah ada tetapi mulai saya gerakan ini adalah sejak Covid jadi sudah 2-3 tahun lalu ya iya 2-3 tahun jadi saya waktu itu kan ada instruksi dari Ibu Megawati Presiden kelima Republik Indonesia yang sangat luar biasa dan beliau ini selalu bagaimana menjaga ketahanan pangan gitu ya dan benar ternyata terjadi Covid sekarang ini juga harga bahan-bahan makanan mahal gitu inflasi ini menjadi satu tantangan kemudian saya punya namanya sekolah berkebun awalnya seperti itu dan kami membina namanya kelompok tani kelompok wanita tani dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang sudah ada berapa anggotanya dari kelompok wanita tani kelompok tani itu sekarang hampir 500 Mbak tadinya waktu itu hanya sebelumnya hanya sekitar mungkin di bawah 100 dan kami gerakan kita bantu supervisi melalui dinas pertanian dan kami bantu juga dengan CSA-CSR dan saat ini sudah banyak yang mensupport termasuk dari BUMN, Bank Indonesia dan Sandi ini juga kita dampingi sehingga menjadi seperti ini jadi kuncinya kolaborasi kolaborasi nah ini kan tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah pemerintah kota ini apa sistem memfasilitasinya ketika Sandi dan teman-teman yang memulai ini apakah harus sewa harus ada istilahnya biaya yang dikeluarkan dan peran dari Mbak Ita ini sendiri sebagai orang yang memang saya lihat itu dari dulu suka berkebun iya benar-benar Mbak jadi kalau kami pemerintah kota Semarang ini sebenarnya dulu ada namanya bagi hasil Mbak jadi dengan petani ini ada bagi hasil kalau dia dengan modal sendiri atau kita support melalui namanya saprodi sarana produksi tetapi di kemudian saat ini tidak ada mekanisme seperti itu ini mungkin saya juga bisa lewat media ini mungkin harus bisa digerakkan lagi namanya bagi hasil karena bagi hasil ini sangat membantu petani karena kalau bagi hasil itu mereka bisa panen kan kemudian baru dibagi tapi kalau dengan sistem sewa kalau gagal panen namanya alam ini kan bisa terjadi hal-hal yang mungkin bisa mengakibatkan force major atau mungkin ada hama atau ada hujan, angin dan sebagainya nah kalau sewa ini kan masyarakat atau petani harus sewa dulu di depan lagi Mbak gitu ya sehingga ini yang saya memberatkan tapi kalau kami kami beri keringanan jadi ini kan anak muda jadi sistem bagi hasil iya tetap sewa tapi karena bagi hasil sudah enggak ada Mbak kami kemarin waktu itu sudah konsultasi ke kementerian pertanian ke kemendagri enggak ada ini mungkin kami juga menghimbau kepada pemerintah untuk bisa mungkin dikeluarkan lah aturan atau regulasi bagi hasil sehingga itu menjadi jadi harus lewat regulasi tidak bisa misalnya Mbak Ita oke teman-teman disini ada lahan bisa dipakai tapi yang penting bayarnya bagi hasil enggak bisa makanya kita pakai sewa makanya saya pakai sewa tetapi dapat diskon banyak gitu itu kan kemenangan dari kepala daerah jadi tetap sewa tapi sedikit lah tapi lebih enak lagi kalau bagi hasil jadi kalau bagi hasil itu petani umpama ya kita sih nggak mau ya iya betul Pak Rahman itu adalah juga selain dari hasil dari badan usaha milik petani bahkan badan usaha milik petani saya dampingi sekarang sudah punya rice meal sendiri Mbak tapi kalau saya lihat ini gagal panen agak nggak mungkin ya kan ini kan sistemnya hidroponik ini bisa cerita sedikit ini kan urban farming kalau saya lihat ini ini semakin banyak apalagi anak-anak muda milenial dengan lahan mungkin di perkotaan yang semakin lama semakin sempit gitu ya bagaimana cara inilah mengedukasi dan juga ini kan sistemnya harus ada yang mengajarkan ya iya nggak gampang loh kan menalami ikan ini bagaimana prosesnya Mbak Ita jadi kalau di kota Semarang ini kami punya dinas pertanian dari dinas pertanian ini ada banyak namanya PPL petugas penyuluh lapangan jadi setiap kecamatan ini Abda menempatkan petugas-petugas penyuluh lapangan yang juga banyak yang muda nah kemudian mereka mengedukasi nah kalau Sandi ini karena dia sudah sukses dan Sandi ini anak yang luar biasa saya sedikit promosi ya Mbak Ita ya nggak apa-apa karena hasilnya ini jelas iya jadi dulu dia itu kerja di perusahaan kontraktor di Jakarta kemudian terjadi covid kan mereka apa banyak-banyak yang menghentikan ya menganggur itu dia pulang dan pulang dengan modal katanya seukuran anak kos gitu apa kamar kos gitu kemudian ya ini ini adalah salah satu anak muda yang ulet kemudian tahan banting gitu ya sehingga dia bisa seperti ini dibantu oleh apa pemerintah kota Semarang dari dinas pertanian sehingga mereka dia bisa melakukan seperti ini dan saat ini Sandi ini sudah membantu teman-temannya bahkan sekarang ini di kantor-kantor kecamatan dibantu oleh anak-anak muda seperti ini Mbak jadi semakin banyak ya semakin banyak ya yang melakukan ini urban farming ini ini luasnya berapa ya persisnya dan kira-kira dari ini sehat-sehat ini semua di mana dipasarkan dan bagaimana ini kalau bukan hasil kan berarti harus ada ini off takernya ya betul jadi kalau ini kalau ini kan Sandi sudah punya sudah punya pasar di Semarang bahkan tadi saya kan sempat bicara sama dia saya memang ngajak anak-anak muda juga ada karang taruna, ada PMII untuk mereka juga sudah tertarik ingin mengembangkan di pondok pesantren Mbak nah jadi jadi ada captain market ya ya dan itu mereka Sandi sudah bilang ini nanti saya beli semua saya menjadi ini ya menjadi off takernya gitu ya sehingga untuk dijual karena pasar di kota Semarang ini masih luas kami di kota Semarang punya 82 hotel restoran Sandi ini luar biasa pengembangannya jumlah penduduknya juga hampir 1,7 juta iya jadi bisa dikatakan kota besar iya belum kalau siang Mbak kalau siang 2,5 juta 2,5 juta tentu saja hotel dan restoran iya penduduk di sini memerlukan makanan yang segar dan lebih bagus lagi kalau diproduksi secara lokal lokal dan ini adalah organikan Mbak maksudnya makanan sehat tapi di sini tidak hanya hidroponik sayur-sayuran tapi ada lele juga Mbak di sana nanti kita panen juga ya Mbak di sana sehingga ini merupakan satu kesatuan baik perikanan budidaya perikanan maupun juga pertanian iya wah ini luar biasa menurut saya ini perlu dicontoh bagi daerah-daerah lain jadi kekurangan lahan itu bukan alasan untuk kita tidak bisa memproduksi pangan itu sendiri kalau secara keseluruhannya Semarang ini ini Semarang saya kota-kotanya lumayan bersejarah alhamdulillah tahun ini 477 iya nah secara keseluruhan yang profil selama ini akses terhadap pangan itu sendiri dan juga apalagi dengan harga yang terjangkau dan yang sehat yang murah dan kondisi petani ini ini bagaimana dan seberapa jauh ini sangat-sangat membantu terhadap ketersediaan pangan ya jadi di kota Semarang ini kami kan berpikir ya Mbak ya kalau pernah kami temukan ada di kabupaten lain dan bertetanggaan lah dengan kota Semarang ini penghasil telur dan ayam potong gitu ya ternyata usut punya usut kenapa ya kok Semarang ini mahal ternyata Mbak telur itu jadi dari kabupaten tetangga ini ke Jakarta dulu baru dibawa ke Semarang jadi secara logistik iya iya jadi kan harganya jadi mahal tapi kenapa? kenapa seperti itu prosesnya? ya karena dulu kan mungkin siapa yang siapa yang cepat beli bisa langsung iya terus kemudian akhirnya terbesit waktu itu saya juga berterima kasih waktu itu ada komisi 4 dari Kementerian Pertanian itu datang ke Semarang kemudian kami diskusi ternyata kota itu boleh punya namanya badan usaha milik petani mungkin nanti suatu saat Mbak Desi bisa ke badan usaha milik petani ini dibentuk kemudian kami dibantu oleh Bank Indonesia sebagai pendamping gitu ya karena terkait dengan CSR-nya dan sebagainya dan harus ada akses terhadap pendanaan juga kemudian ini badan usaha milik petani ini lebih mudah Mbak untuk bekerja sama dengan Gapoktan gabungan kelompok petani Gapoktan ini kan tidak hanya tanaman apa pertanian ini ya padi kemudian sayur mayur tetapi juga termasuk peternak jadi bisa beli telur dari dari yang sebelah iya dan akhirnya seperti itu tapi kemudian kami kan memikirkan juga wadahnya apa kalau ada badan usaha milik petani ini kami punya yang tadi namanya Pak Rahman nanti Mbak Desi juga sudah Pak Rahman Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman Pasar Rakyat Aman Murah dan Aman ada Pak Rahman ada Bu Rahman ada Bu Rahman itu nanti Mbak Desi bisa lihat ya di sini kami juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu Pak Rahman itu adalah juga selain dari hasil dari badan usaha milik petani bahkan badan usaha milik petani saya dampingi sekarang sudah punya rice meal sendiri Mbak wow luar biasa itu jadi mereka belinya gabah kering dari Gapoktan-Gapoktan yang ada di Kabupaten Demak Grobokan bahkan sampai ke Bumen Sukoharjo jadi dislep sendiri sehingga itu jadi lebih murah lagi jauh jadi ini juga kalau saya lihat jauh lebih sehat organik juga tidak harus mengimpor karena ini yang salah satu membuat harga pangan kita ini karena kita selalu mengimpor paling tidak dari luar kota Mbak Ita menurut saya ini sangat-sangat menarik tapi saya ingin mengetahui ya ide-ide kreatif ini strategi ini dari mana asalnya dan kira-kiranya apa dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dan keekonomian masyarakat Semarang itu sendiri dan tentu juga bagaimana dampaknya terhadap menekan inflasi dan kesediaan pangan yang sehat yang murah kita istirahat dulu mungkin Mbak Ita bisa ajak saya Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar kami akan segera kembali Alhamdulillah di 2023 sudah 0% sudah 0% dan itu sudah di-state oleh Kemenko PMK jadi dari 1,7 juta yang ekstrim itu sudah tidak ada paling tidak sudah naik kelas ya dari sini kembali bersama Insight with Desi Anwar yang kali ini berada di daerah gunung pati Semarang dan saya sudah ditemani oleh Wali Kota Semarang Eviarita Gunarianti Rahayu tapi biasanya dipanggil sebagai akrabnya ya Mbak Ita dan ini topik kita menarik ini salah satu dari tema yang saya paling sukai yaitu berkreasi untuk mandiri khususnya dalam pangan urban farming ini kelihatannya salah satu solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan saya lihat ya di daerah ini luar biasa dan kuncinya juga adalah support, dukungan, fasilitasi dari tentu saja pemimpinnya Mbak Ita tadi kita sudah lihat ini effort dari salah satu anak muda milenial yang mendirikan hidroponik dan ini tentu saja bisa menjadi istilahnya contoh yang baik bagaimana kita bisa menciptakan dan menanam sendiri tanaman makanan yang sehat dan juga murah dan lain sebagainya nah ini kalau profil dari Semarang ini dan khusus kota dan Kabupaten Semarang ini ini bagaimana seberapa banyak lahan yang masih bisa digunakan dan dengan adanya inisiatif-inisiatif seperti ini apa kira-kira dampaknya terhadap pemasukan dan juga perekonomian masyarakat setempat ya jadi Mbak kota Semarang ini menarik ya kota metropolitan tapi masih punya gunung, punya laut mungkin salah satu kota yang terunik lah di Indonesia gitu nah bagaimana kita caranya memanfaatkan karena sangat luar biasa kami sudah mengunci Mbak jadi ada lahan sawah lestari jadi sawah lestari itu sudah tidak boleh dialih fungsi lahan lagi di Utakatik lagi ya di Utakatik lagi ini ada 1.600 hektare sawah kemudian kalau lahan produktif jadi tanah-tanah produktif ini masih ada 30.000 hektare iya 30.000 hektare sehingga ini yang menggelitik saya gitu ya untuk bagaimana dioptimalkan banyak tanah-tanah juga kot-en-kot milik pemerintah kota Semarang gitu ya sehingga saat ini makanya saya minta untuk Dinas Pertanian bersama dengan Badan Aset ini untuk menginventarisir mana-mana saja kemudian kami menggerakkan salah satunya anak muda nah ini banyak juga tadi ada Karang Taruna ada mahasiswa-mahasiswa kemarin saya juga mau mengumpulkan BEM-BEM gitu ya untuk mereka bisa support kemudian juga mereka bisa punya masing-masing unggulan-unggulannya dan tentunya juga masyarakat yang lainnya termasuk kelompok wanita tani bahkan hasil-hasil yang dijual di Pak Rahman itu juga termasuk dari hasilnya para ibu-ibu atau perempuan nah tentunya ini akan dampaknya yang pertama akan mengirit biaya rumah tangga Mbak kalau kita bisa mandiri di setiap rumah saja ada tanaman cabai, ada tanaman tomat, bawang itu kan sudah ngirit untuk beli dan tidak akan mengeluhkan Mbak kalau harga mau cabai naik harga bahan-bahan pokok naik minimal tinggal petik sendiri dan saat ini saya sedang mengembangkan juga bawang merah jadi bawang merah ini tidak hanya ada di daerah lain tetapi di kota Semarang ini bisa ya dampaknya paling yang paling merasakan itu ada di rumah tangga Mbak selain ya kalau sudah ada lebih seperti ini bisa dijual seorang sandi saja dia sudah di atas 30 juta penghasilannya sebulan dan ini juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan pekerjaan dengan kualitas lah istilahnya jadi saya sekarang ini menggerakkan kantor-kantor kecamatan nanti Mbak Desi lain waktu ini sudah kayak kebun jadi di beberapa kecamatan ini sudah ada dia nanam seperti ini Mbak ada hidroponik, kemudian ada yang ditanaman di tanah termasuk apa? ada budidaya jamur di kantor kecamatan Mbak ada ternak ayam jadi telurnya bisa untuk stunting kemudian juga lele jadi ya seperti ini ini kolam lele di bawah tapi kalau di kecamatan kan karena di kantor kecamatan pakenya terpal Mbak jadi kita membuat sekarang ini juga namanya ada gerbang mapan ini adalah untuk gerakan bersama untuk ketahanan pangan dan ini sudah terlihat ya dampaknya bisa membantu ya menekan inflasi juga ini kalau dari segi ini kan sudah berjalan ini Mbak Ita ini awalnya kan wakil wakil kota tapi sekarang sudah menjadi full wali kota sampai tahun 2020 24 ya sampai 2026 kan ya 26 tapi nanti ada nanti ada jadi ini perjalanannya perubahan dan transformasi yang dilakukan ini kira-kira secara keseluruhan bagi kesejahteraan meningkatkan lapangan kerja dan juga membanjiri Pak Rahman ini dengan pangan yang murah dan sehat ini seperti apa ya tentunya kan memang gak mudah ya Mbak pertama membuat ibu-ibu membuat masyarakat ini untuk tergerak tapi begitu mereka mendapatkan melihat seperti ini langsung tergerak makanya makanya saya ini kan sering Mbak turun lapangan ini tadi kalau kita sering turun lapangan kalau katanya kalau Ibu Mega menyampaikan itu cerewet gitu ya memang harus cerewet Mbak karena seperti ini saya ajak kan saya ajak ibu-ibu ini nanti saya mau masak Mbak masak dari hasil ikan lele ini saya ajarkan untuk menu stunting untuk muda sehingga orang tidak anak-anak itu tidak diajari untuk jajan terus nah ini kan juga ngirit ngirit-ngirit uang belanja kan Mbak gitu dengan hasil sendiri membuat apa budi damber itu ya budi daya ikan dalam ember itu kan juga lebih ringan sebenarnya tinggal kalau pengen masak tinggal mengambil masak lagi nah ini yang tentunya akan dampaknya secara tidak langsung ke ekonomi masyarakat sehingga dengan mengurangi biaya-biaya beli bahan pokok seperti ini bisa digunakan untuk yang lain untuk yang lain sudah bisa juga ini juga sekaligus meningkatkan kesehatan karena kan akses terhadap makanan sehat ini yang dengan murah ini berarti kan kualitas makanannya kan juga meningkat tapi ini merupakan masalah kesehatan salah satu yang dihadapi oleh wilayah ini Mbak Ita bagaimana profil kesehatan khususnya masyarakat ya kalau di kota Mbak Ita kan sebut stunting ya apa memang prevalent disini ya kalau di Semarang ini Alhamdulillah Mbak mungkin sebenarnya yang menjadi pokok masalah semua ya Mbak di daerah itu kan yang sesuai instruksi dari Bapak Presiden ini kan kita harus menjaga ada empat apa ketahanan pangan pengendalian inflasi ya tentunya masuk ke kemiskinan dan stunting kita tetap mengakui Mbak walaupun kita sudah kota metropolitan tetap masih ada kemiskinan apalagi ekstrim gitu ya kemudian stunting itu masih ada ekstrim ya Alhamdulillah di 2023 sudah 0% sudah 0% sudah 0% dan itu sudah di state oleh Kemenko PMK jadi dari 1,7 juta yang ekstrim itu sudah tidak ada ya paling tidak sudah naik kelas ya dari secara ekonomi itu saya ya ceriwis Mbak lagi gitu jadi pada saat bulan April 2023 itu masih ada tersisa 518 kepala keluarga itu di mana daerah mana biasanya semua tersebar Mbak tersebar justru kalau kayak di sini di Gunung Pati ini gak banyak stunting gak banyak mohon maaf orang yang menengah ke bawah karena mereka masih punya seperti ini jadi masih punya apa penghidupan dengan pertanian di ini kan Gunung Pati ini banyak pertaniannya nah kembali lagi tadi yang kemiskinan ekstrim itu masih menyisakan 518 kepala keluarga dan itu sudah di data di mana sudah sudah jadi saya itu ceriwi sekali kan selalu kan digaungkan kemiskinan ekstrim sekian persen malulah Mbak gitu ya metropolitan kita gak bisa support akhirnya saya rapatkan kan ada 13 indikator karena memang di kemiskinan ekstrim itu kan ada yang dari masalah pekerjaan sekolah kemudian ekonomi saya apa by name by address saya satu-satu saya meetingkan gitu ya saya rakorkan ini tanggung jawab siapa ini tanggung jawab siapa tanggung jawab siapa tiap bulan saya monitor Alhamdulillah dan nyatanya bisa Mbak nyatanya bisa dengan 2.500an jiwa dan 518 di konversi ke kepala keluarga itu akhirnya nol kok Mbak karena apa tetap tepat sasaran dan tahu masalahnya jadi apa yang diberikan apakah mereka mendapat bantuan langsung atau mungkin diberikan ya pekerjaan ya tergantung Mbak ya tergantung jadi kan kalau dari 2.500an sekian jiwa itu kan macam-macam Mbak ada yang dia butuh skill pelatihan yang kita kasih pelatihan kemudian mungkin dia rumahnya apa harus layak uni kemudian kita bedah rumah kemudian ada yang mungkin dia nggak bisa sekolah karena nggak ada biaya kita berikan jadi tapi dan itu masing-masing dinas ini kan sebenarnya ada anggaran nah cuman yang selama ini kan tidak pas-pas-pas gitu dan akhirnya bisa dan itu kita laporkan ke Kemenko PMK sudah ada state bahwa kota Semarang oke 0% jadi kuncinya memang harus betul-betul hands-on harus cerewet dan misalnya ini sebagai wali kota perempuan ini ini kalau menurut saya ini luar biasa karena memang harus harus memahami harus mengetahui dan harus melihat sendiri inflasi di Semarang sendiri berapa kalau dibanding dengan angka nasional? Alhamdulillah ini di kota Semarang kemarin kita terendah se Jawa Tengah padahal kita kota dan dibanding dengan kota metropolitan se Indonesia kita juga paling rendah Tadi disebutkan ada badan usaha milik tani saya tertarik karena biasanya kalau petani itu identik dengan kemiskinan gagal panen harus disubsidi butuh pupuk dan lain sebagainya ini bagaimana profilnya dan juga badan usaha ini apakah sudah semakin berkembang dan semakin banyak orang yang ingin menjadi petani-petani dan juga mungkin dari segi produk-produknya harus ada diversifikasi dong iya jadi badan usaha milik petani itu seperti itu Mbak jadi awal 2023 di launching ini kumpulan dari petani-petani dan itu hebatnya dia berdiri sendiri Mbak dalam arti tidak ada pembiayaan dari APBD tapi kami support gitu jadi kalau butuh mamanya apa butuh mobil karena harus kirim beras segala macam si ketua BUMP nya itu WA saya jadi cuma WA-WA aja saya butuh nih mobil box udah saya pinjemkan pinjemin gitu jadi lebih ke support seperti itu dan lama-lama butuh apa saya bicara dan mereka disupport penuh oleh Bank Indonesia Pak ada nggak mobil-mobil yang bekas-bekas gitu akhirnya ada dan kemudian difasilitasi oleh Dinas Pertanian dapat Mbak DAK dari Kementerian Pertanian untuk Pembangunan Resmil waktu itu yang meresmikan Bupuan Maharani di Semarang nah kemudian disitu juga kami launching namanya Kita Tani Muda jadi itu adalah embryo juga untuk mereka yang anak-anak muda dan badan usaha milik petani ini sudah berkembang jadi namanya Lumpang Semar Lumpang Semarang Lumpang Semarang ini agronim aku tadi ada Pak Rahman sekarang Lumpang Semarang di Semarang itu teman-teman dinas itu pinter jadi Lumpang Pangan Semarang ini sudah ada di 112 kelurahan jadi embryo-embryo itu jadi dari badan usaha milik petani dia jual melalui Pak Rahman itu Mbak dan enaknya ini yang seperti yang saya sampaikan kalau tidak ada birokrasi di dalam arti APBD dan sebagainya mereka lebih leluasa tapi kami dorong jadi namanya si PUMP ini bekerja sama dengan Gapoktan tadi dengan mungkin demak dengan kendal yang telur dan ayam potong dia bisa beli langsung nah nanti kebutuhan-kebutuhan itu kalau memang nggak punya uang gitu ya kita bantu lewat Bank Indonesia lewat perbankan sehingga harga ini jadi murah sehingga kalau nanti Mbak Desi melihat namanya Pak Rahman itu harganya jauh di bawah pasar ini jadi inflasi di Semarang sendiri berapa kalau dibanding dengan angka nasional? Alhamdulillah ini di kota Semarang kemarin kita terendah se Jawa Tengah padahal kita kota dan dibanding dengan kota metropolitan se Indonesia kita juga paling rendah karena ya ini tadi Mbak berkat adanya PUMP ada Pak Rahman ada Lumpang Semar dan Lumpang Semar ini dikelola oleh ibu-ibu jadi mereka akan semangat karena harganya murah selisih sampai 2.000-3.000 per kilo lho Mbak iya dan apalagi ini sangat mempengaruhi pengeluaran apalagi masyarakat sangat sensitif terhadap pengeluaran saya melihat ini hanya pemimpin yang bertangan dan pertama kan kalau saya lihat Mbak Ita sendiri tertarik ya punya passion karena di rumah sendiri bercocok tanam juga iya Mbak jadi kalau ada di koran gitu ada cabai mahal, tomat mahal saya nggak merasakan karena tinggal ngambil aja gitu Mbak dan ini kelihatannya diikuti oleh teman-teman ya iya hanya perempuan yang bisa detail, cerewet dan juga memahami kebutuhan rumah tangga dan pada akhirnya ini yang dibutuhkan masyarakat kalau masyarakat punya akses terhadap makanan sehat mereka jauh lebih sehat anaknya juga tumbuh berkembang sehat dan yang lain-lain kan pasti akan menyusul tadi yang kemiskinan dan juga stunting ya Mbak tinggal 825 se kota Semarang yang stunting dan perempuan dilibatkan ibu-ibu PKK ini semua iya ini tadi nanti kan ibu-ibu PKK semua ini Mbak ini kalau dari segi ini kan banyak hasilnya kan UMKM nya bagaimana Mbak Ita karena ini kan juga sebagai penambah penghasilan ya jadi sama ya Mbak kalau UMKM ini juga kita bina karena sebenarnya petani-petani mengolah jadi dari bahan mentah ini kemudian ada diolah kami sudah punya kampung-kampung tematik di Semarang ini ada kampung namanya tidak hanya mungkin hasil olahan jadi ada kampung Telo ini juga ada di Gunung Pati kemudian kampung Mokav jadi dia yang mengolah dari tepung tepung ya Mokav itu kemudian juga ada kampung jamu ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita mendorong UMKM-UMKM bahkan ada yang namanya kampung flora itu menjual tanaman ya semua Mbak dan itu memang kita lakukan agar ada satu fokus gitu ya Mbak UMKM-UMKM nya kemudian kita sering ada basar jadi kalau kami ya basar jadi Pak Rahman ini selain jual bahan pokok juga ada UMKM-UMKM kemudian kita setiap bulan ini kan ada pelayanan akhir pekan itu juga ada UMKM yang satu hari penuh kemudian juga kami memfasilitasi car free day car free day Mbak jadi kalau car free day itu tidak hanya disimpang 5 tetapi di kelurahan-kelurahan atau kecamatan itu boleh jadi lapangan dilakukan adanya car free day ada car free net saya ada satu saya membina awalnya itu hanya mungkin 10-20 sekarang sudah sekota Semarang bahkan anggotanya sudah lebih dari 500 wah luar biasa dan saya lihat ini Semarang bersih loh amin maksudnya ini biasanya kalau apalagi kotanya metropolitan ya polusi kemacetan kotor sampah sampah dimana-mana kemiskinan dan lain sebagainya ini kasat mata ya saya lihat ini luar biasa apalagi dari segi peninggalan sejarahnya itu masih sangat kental masih terasa di kotanya jalan-jalan di kota tuanya di kota lama ini kan dulu daerah jajahan belanda nah ketika Mbak Ita menjabat dulu kan dulu sempat jadi wakil dan sekarang sudah jadi wali kota ini apa yang big visionnya strategi besarnya dan kira-kira tantangan yang menurut Mbak Ita wah ini harus ini saya harus menciptakan sesuatu yang betul-betul bisa mentransformasi menjadi hal yang sangat-sangat baik buat kota Semarang ya tentunya kan berbekal saya ini kan melanjutkan Pak Hendy ya Mbak ya jadi pada saat kemarin itu kan baru saja ada Covid gitu ya jadi di 2022 ini kan masih ada nih masih ada sisa-sisanya tentu kan bagaimana menyemangatkan masyarakat pasti banyak kan juga yang terkena dampaknya baik PHK atau mungkin juga ya ekonomi dan sebagainya nah ini yang tentunya yang tantangan apalagi kemudian pada saat di 2023 itu kan Pak Jokowi udah memberikan ini ya apa message kan bahwa ini loh ada perang ini loh ada ekonomi global harga pangan ya naik naik semuanya gitu ya perang juga nggak berhenti-berhenti ya akhirnya kami ini ada empat yang tadi saya sampaikan ini bagaimana gitu ya sehingga kami membuat bagaimana ekonomi ini tumbuh masyarakat semangat kembali ya apa yang ada di kota Semarang ini kearifan lokal yang harus dimaksimalkan ya tentunya memang harus balance gitu ya Mbak ya bagaimana untuk ketahanan pangan tapi juga jangan lupa dengan infrastruktur jangan lupa juga dengan investasi sehingga saya membagi di dalam perencanaan ke depan itu per klaster Mbak jadi mamnya ada yang nantinya untuk pusat bisnis kegiatan bisnis maupun wisata tapi ada yang disini untuk pertanian sehingga nanti akan ada balance dan saling melengkapi masyarakatnya tidak ada masyarakat yang terpinggirkan nah kami sih pengennya nantinya ke depan ini kan yang pada tahun ini kan kota perdagangan dan jasa pasti akan tetap seperti itu tapi perdagangan itu yang kita juga tidak ingin kalah dengan kota metropolitan yang lain tentunya harus lebih banyak pusat-pusat perdagangan karena kita Semarang ini kan menjadi satu tujuan kemarin di libur lebaran ini di seluruh Jawa Tengah kita paling tinggi loh Mbak wisatawannya ada sekitar 462 ribu wisatawan datang kesini karena mungkin banyak yang mereka bisa lihat oke kalau kita ke Semarang Lumpia Semarang apalagi ini yang bisa dijadikan semacam branding dan tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi Mbak Ita mana mana saja pastinya Mbak kalau yang kota lama kan tetap nah ini yang perlu kami dan ini dijaga iya dijaga dan dikembangkan Mbak karena sebenarnya kalau kota lama ini ada bagian dari Semarang lama Semarang lama Semarang lama ini ada kawasan kauman ini adalah untuk dulu ini zaman dulu itu untuk belajar Al-Quran pondok pesantren gitu ya untuk keagamaan lah kemudian ada yang namanya kampung Melayu dulu untuk mereka pedagang-pedagang yang datang dari apa Madagaskar dari Banjar Melayu dan sebagainya kemudian Pecinan dan kota lama nah ini yang kita sedang kembangkan untuk menjadi satu kawasan tentunya juga ini apa wisata alam iya ada gunungnya ada gunung ada pantainya dan yang perlu harus saya unggulkan apa satu-satunya mungkin kota metropolitan yang punya waduk waduk jati barang dia selain waduk untuk wisata tapi ini juga untuk penyediaan air baku Mbak bisa mengalirkan nantinya ini 100 ribu sambungan untuk rumah tangga luar biasa jadi ini kita kan ada ancaman ya global krisis ini perubahan iklim dan lain sebagainya bisa dikatakan bahwa Semarang siap untuk memiliki resilience atau ketahanan terhadap ancaman ini Insya Allah kesedihan air bersih kesedihan air bersih kita sudah siapkan sanitasi bahkan kemarin kami kedatangan dari Kementerian PUPR termasuk juga Asian Development Bank ini akan membantu untuk masalah SPALDE jadi untuk pengelolaan air limbah itu bahkan untuk mengelola air limbah di 8 kecamatan dan dibiayai sekitar 201 juta US dollar biasanya kalau kota metropolitan ini ya itu polusi sampah menjadi salah satu masalah dan limbah ini bagaimana pengelolaan limbah dan supaya tidak ada sampah dimana-mana supaya sungai dan tidak tercemar ini apa yang dilakukan jadi yang pertama Mbak yang kami kemarin juga sudah melakukan kerjasama dengan BRIN jadi kami kemarin ya minggu lalu ya tanggal 20 Mei itu menyiapkan menyediakan co-working space untuk BRIN ya BRIN ini kami kan ini banyak periset kami merasa bahwa di pemerintah kota ini kan tidak banyak periset yang handal ada tapi tidak sebanyak BRIN gitu ya apalagi BRIN kan ada di semua wilayah Alhamdulillah Mbak dari BRIN ini sudah memberikan ada beberapa temuan-temuan risetnya yang pertama untuk emisi jadi pas nanti 1 Juni Mbak 1 Juni kami akan ada pameran terkait dengan hasil-hasil riset untuk pengukuran air hujan nanti ada kami diberi ada 6 ini untuk di sekolah-sekolah jadi biar bisa mengukur air hujan kemudian ada pengolahan sampah yang menjadi BBM nah ini nanti akan diuji coba nanti tinggal sepertinya BRIN akan hanya tinggal mematenkan ini nanti bisa membantu untuk nelayan nah ini kan juga akan membantu perekonomian lagi balik-balik lagi udaranya bersih sampahnya habis ekonomi juga naik ini yang kita makanya saya ini orang yang sukanya itu minta gitu ya tapi mintanya untuk yang positif kemudian juga ketemu juga mbak dari BRIN itu menemukan riset ini polybag ini kan polybag ini kalau konon katanya kan sampai puluhan tahun baru bisa terurai dari BRIN itu menemukan bisa terurai hanya 2 tahun sudah terurai luar biasa ini inovasi yang betul-betul kita perlukan itu perlu ditangkap mbak gitu jadi alhamdulillah jadi nanti tanggal 1 Juni pada saat hari lahir Pancasila kami juga akan melakukan pameran-pameran inovasi dari BRIN yang bisa di implementasikan di kota Semarang termasuk juga untuk alarm banjir dan tanah longsor jadi ini menanggapi bencana iya iya Alhamdulillah mbak kota Semarang akan mendapatkan penghargaan terkait dengan stunting di Incheon Korea Selatan itu saya juga ajak ajak lurah camat yang stuntingnya nol luar biasa 477 tahun ya 2 Mei apa kira-kira taruhlah Semarang itu apa sih dan apa kira-kira yang masih ingin diperbaiki iya tentunya masih banyak PR ya mbak memang di sisi lain kami dari pemerintah kota bersama-sama berkolaborasi dengan stakeholder dengan pemerintah pusat pemerintah provinsi dan juga tentunya masyarakat kota Semarang sudah banyak hal yang didapatkan ya mbak jadi ya ini tadi stunting bisa turun kemudian juga inflasi bisa dijaga inflasi bisa dijaga kemiskinan juga sudah mulai turun dan karena sekarang kemiskinan ekstrim sudah tidak ada kami fokus nanti ke desil satu jadi yang diatasnya ekstrim gitu ya kita kan masih ada sehingga itu kita fokus ke situ tentunya ya kita harapannya ke depan kota Semarang ini juga bisa sejajar dengan kota-kota metropolitan yang lain saya juga belum berpuas diri dengan apa APBD ya masih mungkin agak jauh dengan contoh Surabaya dengan Bandung gitu PAD nya sendiri bagaimana profil pendapatan asli daerahnya yang paling banyak Alhamdulillah sudah lumayan ya mbak ya jadi dari APBD 5,2 triliun ini PAD sudah hampir 3 triliun gitu tapi ya cuman kan harus bisa harusnya naik-naik terus harus lebih bisa meningkat tapi paling banyak dari pendapatannya dari mana dari jasa atau dari hasil ya pastinya masih dari pajak ya mbak ya justru makanya kami harus mengejar retribusi pajak-pajak lainnya gitu ya jadi yang banyak ini masih di apa PBB sama BPHTB ya seperti itu tapi kami ingin pajak yang lain itu lebih besar makanya kan kalau dengan adanya perdagangan dan jasa ini pajak-pajak di luar yang tadi itu bisa lebih ditingkatkan kemudian juga retribusi-retribusi tapi penghasilan masyarakat penghasilan upah minimumnya bagaimana apakah ada peningkatan iya ada peningkatan mbak kami apa sudah melebih lah dari yang aturan-aturan yang ada dan sudah paling tinggi sejawa tengah juga sih tema untuk tahun ini apa untuk semakin semakin kompak semakin hebat gitu ya semakin kompak semakin hebat nah ini bagaimana caranya ini kalau menurut saya tuh pemimpin itu apapun gendernya ya harus harus hands on harus paham harus peduli tapi juga punya hati nurani dan menciptakan pemerintahan yang bersih iya nah ini bagaimana kira-kira style leadershipnya itu sendiri iya gaya kepemimpinannya dan mungkin apakah ada semacam resistensi mungkin di awal atau kesulitan dan bagaimana menciptakan birokrasi yang istilahnya tidak akan diutak-atik oleh KPK lagi iya ya tentunya yang kami sih mungkin apa ya eh pertamanya kaget mbak karena kan mungkin saya dari orang swasta ya orang profesional gitu jadi gaya kepemimpinan ini kan berbeda jadi yang kalau kita ini kan kalau belum selesai ya nggak pulang gitu ya mbak yang targetnya jelas targetnya jelas gitu jadi awalnya juga ada resistensi mbak ya banyak menyampaikan kita ini kan bukan orang swasta kok disuruh kayak swasta tapi akhirnya saya pelan-pelan gitu dan saya memang ya itu tadi judes lah galak lah gitu ya tapi sebenarnya kan memang gaya saya seperti ini jadi perempuan tapi kenceng gitu ya suaranya kan efektif ternyata iya jadi ya memang kita harus juga saling-saling apa ya saling win-win lah gitu sehingga kita juga harus menurunkan sifat kita gitu ya menjaga tapi juga sebaliknya temen-temen kan juga harus apa bisa menyesuaikan juga karena ya ternyata kan terbukti jaman sekarang ini tidak bisa seperti jaman lalu semua serba digitalisasi harus cepat gitu kan kemudian dan harus profesional harus profesional dulu kan juga tidak ada namanya dimonitor-monitorkan oleh pusat gitu ya sekarang setiap minggu Pak Menteri dalam negeri selalu monitor inflasi kami selalu dapat dapat apa memo kan dari surat dari Kemendagri Pak Kemendagri mana yang inflasinya tinggi mana yang tidak melakukan gerakan-gerakan ketahanan pangan seperti itu kan kalau di state itu kan malu mbak makanya kan harus bekerja cepat gitu kemudian seperti ini kalau kita tidak punya modal apa ketahanan pangan sendiri bagaimana jadinya pasti harga mahal masyarakat jadi akan tambah banyak yang ekonominya menengah kebawah lah ini kan yang kita harus gerak cepat ya kayak tadi kemiskinan ekstrim malulah dicatat-catat gitu ya dapat ini kota ini miskinya sekian stunting sekian kan kita sebagai pemimpin juga malu bahwa kok sebagai pemimpin tidak bisa mengelola daerahnya nah mau gak mau kan ya semua terlibat saya bilang pada teman-teman kota Semarang ini luar biasa loh mbak TPP nya paling tinggi sejawa tengah gitu ya tunjangan kinerja gaji kurang apa coba saya bilang gitu sama teman-teman orang tinggal jalan tinggal merubah lah ini yang saya selalu ingin merubah mindset nya teman-teman itu untuk tidak statis tetapi dinamis nah ini yang memang effort harus lebih gitu ya mbak dan ya alhamdulillah hasilnya seperti ini dulu-dulu kami belum dapat pengharga apa ya apresiasi terhadap reformasi birokrasi tematik itu ada enam indikator dan baru pertama kali di tahun 2023 kemarin kami mendapatkan luar biasa memang yang diperlukan itu adalah ya pemimpin yang profesional pemimpin yang mau kerja keras betul betul pemimpin yang punya target dan pemimpin yang memang peduli terhadap wilayahnya dan masyarakatnya dan kami juga sekarang sudah mulai memberikan apresiasi dan kami menyampaikan juga bahwa saya mengejar seperti ini bukan hanya penghargaannya saja tok mbak tetapi adanya dana insentif daerah jadi kalau kami menerima penghargaan penghargaan itu dapat hadiah loh mbak dari pemerintah pusat jadi di tahun 2023 kami bisa mengumpulkan dan DID itu sebesar 39 miliar dari hasil kerja keras dan itu kan balik lagi ke masyarakat kemudian kami juga mengajak camat lurah kami beri apresiasi bisa apa kunjungan kerja ke luar daerah ke luar negeri gitu ya kan sering kita dapat undangan ya yang lurah camat berprestasi kami kirim nanti pada tanggal 26 Juni Alhamdulillah mbak kota Semarang akan mendapatkan penghargaan terkait dengan stunting di Incheon Korea Selatan itu saya juga ajak ajak lurah camat yang stuntingnya nol yang kelurahannya udah berturut-turut tidak ada stunting kecamatan yang berturut-turut bisa meng mengorganize kelurahan-kelurahan kecil stuntingnya kami ajak juga biar mereka juga mendapatkan apa ya seneng gitu ya ada kebanggaan terbukaan seperti itu kuncinya kolaborasi betul sekarang sudah tidak ada lagi ya resistensi itu sudah mulai mindsetnya sudah mulai terbuka ya pasti sih masih ada ya mbak tapi bagi kami kalau ada orang resisten itu tantangan dan apa sih yang keinginan mereka gitu ya itu yang kita juga harus tetap akomodir karena pastinya mungkin belum tahu atau mungkin ada hal yang mereka juga ingin lainnya gitu sehingga ya tetap kita akomodir dan itu merupakan satu hal yang perlu kita ranggul juga iya luar biasa mbak Ita dan ini ya happy birthday semarang 477 dan mungkin terakhir kalau undang teman-teman datang ke Semarang apa yang ini yang paling bisa dinikmati dinikmati yang pertama pasti kuliner mbak kuliner itu kalau di Semarang hanya ada dua enak dan enak sekali gitu jadi bisa apa bisa macam-macam mbak dan itu mungkin belum tentu ada di kota lain kayak namanya tahu petis mikopio gitu ya kemudian juga nasi ayam gitu-gitu gak ada di tempat lain gitu kemudian juga ya wisatanya kemudian sekarang apa-apa saja yang harus kalau ke Semarang ini harus di kunjungi 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 kota lama pastinya Lawang Sewu Sampokong dan jangan lupa yang wisata alam jadi ada namanya Waduk Jatibarang kemudian ada namanya sekarang kami juga sedang mengembangkan namanya Pantai Tirang ini memang dulu terlupakan sekarang kita lagi membuat sehingga bisa kota Semarang ini juga punya pantai yang indah gitu ya kemudian juga religi dan sekarang ini kami juga baru ketemu mbak kemarin ada biksu Tudong ternyata pertama kali para biksu di apa ya tasbihkan itu ada di kota Semarang jadi biksu-biksu itu kemarin perjalanan ke Borobudur waktu Waisa itu singgah di situ dan itu ada katanya ada apa ya satu petilasan atau peninggalan itu hanya ada dua di dunia satu di Indonesia di Semarang satu-satunya di Nusantara dan satu katanya di Vietnam atau di Thailand seperti itu nah ini yang perlu dilakukan sehingga memang tadi saya sampaikan mbak yang apa yang untuk ke depannya pasti juga masih perdagangan jasa pariwisata iya mbak Ita luar biasa terima kasih teruslah berkreasi berinovasi dan juga bisa menjadikan contoh ya karena kalau saya lihat di sini ini saya sendiri terinspirasi ini kembali ke alam karena kita selama ini ujung-ujungnya itu kalau masyarakat kita tidak memiliki akses terhadap yang fundamental dasar yaitu makanannya dan makanan yang sehat makanan yang bergizi ini saya rasa akan menjadi tantangan terbesar betul sama ini mbak nah ini ini sekalian yang sehat-sehat iya sehat-sehat dan yang penting lagi ini juga kan semuanya hasil sendiri hasil saya lokal sehingga dari harganya juga terjangkau dan organik iya organik Alhamdulillah tetap sehat selalu terima kasih mbak Desi demikian Insight with Desi Anwar kali ini terima kasih juga atas perhatian anda dan jangan lupa acara ini dapat anda saksikan di CNN Indonesia dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar sampai jumpa stay safe bye bye sub indo by broth3rmax